Intro Sabtu siang Panglima TNI Marsikal Haji Cahyanto meresmikan monumen pesawat tempur di alun-alun Kabupaten Banyumas. Pesawat tempur yang dijadikan monumen tersebut merupakan hibah dari Hadi sewaktu ia menjabat sebagai KSAU. Pesawat tempur MiG-17 Fresco dengan nomor register 1118 itu memiliki sejarah penting pada masa mempertahankan kemerdekaan. Tak hanya itu, ditempatkannya pesawat tempur tersebut di Banyumas juga karena untuk menghormati jasa orang tua Panglima TNI yang merupakan putra asli Banyumas. Pada saat pesawat tempur MiG-17 Fresco itu masih aktif, ayah Panglima TNI merupakan teknisinya. Selain itu, kehadiran pesawat tersebut juga untuk mempercantik alun-alun sehingga menjadi daya tarik dan sarana edukasi bagi masyarakat. Salah satunya MiG-17 adalah pesawat yang pernah digunakan oleh TNI pada waktu itu untuk merebut kirian barat. Ada tiga jenis pesawat, ini adalah pesawat yang cegat. Ada MiG-17, MiG-19, dan MiG-21. Sehingga Belanda takut pada waktu itu dan pergi kabur dari Banyumas. Selain meresmikan monumen pesawat tempur, Panglima bersama rombongan juga melakukan silaturah MiG kebangsaan dengan para santri yang berasal dari Kabupaten Banyumas. Di hadapan para santri, Panglima menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta menekankan betapa berperannya pendidikan pesantren di masa kini. Bayunur Sasongko melaporkan untuk ini.